Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online Kleson Owan. Kali ini kita akan membahas buku Senang Belajar Matematika untuk kelas 5, Bab 4, Bangun Ruang. Di Asyik Mencoba halaman 154, kita akan mengisi volume balok pada tabel ya, seperti ada di gambar ini. Adik-adik jangan lupa di-subscribe dulu ya, klik loncengnya, like dan share juga. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah kita akan langsung mengisi ini, caranya mudah sekali ya di-kadik. Rumus volume balok adalah P x L x T, jadi kita akan kalikan langsung kolom ini dengan kolom ini di masing-masing barisnya. Yang pertama adalah nomor 1, 20 x 12 x 8 hasilnya adalah 1920. Nah ini sudah ada ukurannya cm3, jadi nggak usah Karina cantumkan lagi ya. Kemudian yang nomor 2, 24 x 6 x 3 hasilnya adalah 432 cm3. Lalu yang nomor 3, 18 x 5 x 8 hasilnya adalah 720. Lalu 30 x 8 x 12 hasilnya adalah 2880. 16 x 12 x 10 hasilnya adalah 1920. Kemudian 32 x 9 x 5 hasilnya adalah 1440. Lalu 36 x 12 x 4 hasilnya adalah 1728. Lalu 40 x 15 x 6 hasilnya adalah 3600. Kemudian 42 x 12 x 5 hasilnya adalah 2520 cm3. Kemudian yang nomor 10, 45 x 8 x 8 hasilnya adalah 2880. Kemudian nomor 11, 48 x 15 x 20 hasilnya adalah 14400. Kemudian yang nomor 12, 50 x 18 hasilnya adalah 3600. Kemudian 54 x 20 x 12 hasilnya adalah 12960. Kemudian yang nomor 14, 56 x 30 hasilnya adalah 13440. Kemudian berikutnya nomor 15 ya, 60 x 40 x 12 hasilnya adalah 28800. Lalu berikutnya 64 x 24 x 5 hasilnya adalah 7680. Kemudian berikutnya 65 x 16 x 7 hasilnya adalah 7280. 70 x 36 x 8 hasilnya adalah 20.160. Lalu 72 x 24 x 12 hasilnya adalah 20.736. Yang terakhir 80 x 48 x 45, 172.800. Nah ini sudah kita jawab semuanya ya dikadik ya. Berarti pembelajaran kita sudah selesai ya. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.